Sebelum anda menonton video ini, silahkan tinggalkan subscribe, like, komen, dan share Share sebanyak mungkin video ini ke tetangga kalian, ibu kalian, bapak kalian, bahkan saudara kalian Support saya orang diri, orang payah raman Jangan skip video ini, tonton sampai habis Terima kasih Sampai jumpa Banyak orang-orang jalan-jalan Ketempat wisata yang menarik, yang asyik, yang unik, membuat hati kita senang Oleh sebab itu, inilah 5 wisata unik Yang bahkan ada yang gratis juga Oleh sebab itu, mari kita mulai saja Sebelum itu, saya ucapkan Assalamualaikum Selamat datang di channel youtube saya Dan ini dia, wisata yang unik, yang asyik Kalian wajib untuk kunjungi Habis suara saya Oleh sebab itu Mari kita lanjut saja Oke guys, oke Nomor 5 Danau Suji Lemba Salah satu tempat wisata yang patut dikunjungi Saat anda berada di Sumatera Selatan Danau Suji ini termasuk Ojek wisata baru Lokasinya ada di Kabupaten Mora Inim Yang populer di kalangan terpuling Ada muda, bapak-bapak rumah tangga Hei, gak kasih itu cuma bercanda Jadi guys, tempat wisata ini Memanjakan mata kalian Apalagi para terpuling yang hobi Menjelajahi tempat-tempat wisata baru Alasan pertama guys Dikarenakan Danau Suji ini Dulunya adalah Rawa guys Yang sulap oleh kalangan anak muda Yang kreatif pastinya guys Yang bisa kita sebut dengan Karang Taruna Yang kedua guys Menjadikan handphone pintar kita penuh dengan foto-foto Bersama objek-objek yang membuat kita ingin selalu jepret-jepret guys Tak kalah juga guys Ada yang wisatawan yang berfoto bersama pohon karet itu guys Hei, salah satu membuat tempat wisata objek itu unik guys Yalah pohon karetnya guys Ketiga guys Kalian bisa naik perahu Melilingi sungai-sungai tempat wisata ini Lebih baiknya kalian bersama keluarga Karena bisa membuat kita merasakan alam Lebih mencintai alam Dan tidak merusak alam guys Itu yang dapat kita pelajari Dari Danau Suji Lembak ini guys Dan itu salah satu objek wisata Yang patut kalian kunjungi guys Dan tak lupa guys Harganya tak menggeras dompet kita guys Kita kembali lagi ke host kita guys Oke kawan-kawan Kali ini saya sedang berada di Danau Suji Lembak Yang berada di Desa Lembak Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan ya Oke guys Pastinya wisata yang kelima itu asik Untuk tali kunjungi Apalagi tempatnya Itu dekat dengan pohon karet Kayak gitu kan Oke jadi tempat itu yang tadinya Iyalah sungai biasa guys Yang sungai yang hanya untuk tempat Permandian biasa Kalau jalan-jalan itu ya detik dengan makan-makan Seperti minum-minuman guys Jadi guys Dimana-mana itu banyak pasti Kumpulan sampah-sampah Saya himbaw kepada masyarakat Yang yang lagi yang jalan atau yang Yang ingin jalan-jalan Jadi kalau kalian ingin Makan yang sudah Misalkan minuman Katong plastik Ataupun Wadawa Botol yang Kalian baiknya itu Saya harap Jangan buang sampah itu sembarangan guys Itu mencemarkan Hidungan kita sendiri Ataupun sungai yang Sudah Menjadi Desinasi Wisata yang menarik Yang unik itu Yang kita cemar guys Jadi saya harap Bagi kalangan Ya masyarakat yang ingin berjalan-jalan Janganlah buang sampah sembarangan guys Bisa kalian bawa plastik Dan kalian bisa bawa pulang Kalian bisa buang ke kota sampah Pada tempatnya guys Jangan buang sembarangan Oke Oke guys Nah gitu guys ya Kita lanjut lagi guys Nomor 4 Kampung Warna Burai Berarti para warga ini Dalam menyulap kampungnya Menjadi unik Dan menarik Untuk kita kunjungi guys Ini dia guys Objek wisata yang tak kalah menariknya guys Desa wisata burai Atau dikenal banyak orang Kampung Warna Burai Lokasnya berada di Kecamatan Tanjung Batu Ogan Ilir Sumatera Selatan Apa yang membuat unik Kampung ini guys Yang pertama Rumah para penduduk Jika kita melihat dari jarak jauh guys Kita bisa menemukan Objek foto yang menarik Tak hanya satu foto guys Bahkan lebih dari 10 kali foto yang bisa kita ambil guys Karena apa guys Para warga tersebut Menyulap rumah mereka Menjadi warna-warni guys Di langit yang biru Yang lukismu agung Siapa gerangan Pelangi-pelangi Ciptaan Tuhan Yang kedua guys Para warga yang kreatif Membuatkan sungai Kleker tersebut menjadi wisata air Kita bisa kelilingi sungai seperti tempat wisata Danau Suji Lemba Yang mengejar kita arti kehidupan Salih mencintai sesama mahluk hidup Dan membuat kita belajar keikhlasan dari sungai Kleker ini guys Tak lupa guys Jika kalian mampir ke kampung warna burai Berilah oleh-oleh berupa kain songket burai Kita kembali lagi ke host ganteng kita guys Oke guys Selesai masuk seperti ini guys Aduh Ini kelakuan masyarakat ini selalu saja Guys Guys Jika kalian datang ke satu tempat guys Yang tempat wisata Apa sih yang pertama kali kalian ingin Kunjungi Bisa kalian komen di bawah Saya kalau mau ke tempat wisata Yang saya kunjungi pertama ialah sungainya guys Air tempat mandinya guys Karena menurut saya sih Kalau sudah Kalau sudah dalam air itu seperti Gubur-gubur Gak jelas sekali Oke ya Begitulah guys Terima kasih Guys Asik kalau mandi itu Di sungai yang mengalir Sungai yang mengalir Kita bisa di bawahnya Seperti repesin Seperti ini guys Kita lagi berjalan menuju tempat Ini banyak berbatuan mudah Tapi di sini agak dalam Nanti mau airnya Jadi Terima kasih Dan saya biasa selamat Sampai airnya ini Oke Kita bisa Dan kita bisa di bawahnya Ini di jenis lah Dan Dan Sekarang yang bertemu Tenggung Tenggung Yang bertemu Yang bertemu lah Wow Wow Oke Ayo Terusnya tepat ini Dari bungkus dan sampah Kita mau sedang terpenuh buksong Bagi di sini Nomor 3 Simpang Mara Meranjat Rasa ada yang kurang jika kalian Sedang berkunjung di Ogan Ile Sumatera Selatan Tempat yang unik dan alam Yang menjadi daya tarik tersendiri Salah satu tempat ini Tidak dipenguti biaya satupun Kecuali kalian ingin Menikmati minuman kelapa Kelapa di sini dibandor dengan harga Rp 10.000 Kalian bisa sambil menikmati sungai hijau Berserta para warga yang lagi mancing di sana Nomor 2 guys Desa Sri Bandung Di desa satu ini guys Kalian bisa menikmati danau buatan Yang menarik apalagi bersama pacar kalian guys Sama seperti di Simpang Mara Meranjat Kita bisa menikmati orang-orang yang lagi mancing di sana guys Jika kalian tidak bisa berenang tidak apa-apa guys Karena air yang di sungai ini Air payo di sungai ini Tidak apa-apa guys Tidak terlalu dangkal dan tidak terlalu Membuat kita khawatir Oleh sebab itu Tidak masalah jika kalian tidak bisa berenang Kalian bisa berjalan-jalan saja Menggunakan kaki kalian Tidak mungkin menggunakan tangan Anda tangan bisa berenang Oke terima kasih Nomor 1 Air payo paya raman Jika kalian ke kecamatan paya raman Pasti kalian tidak menemukan hal yang unik Menarik tapi coba kalian terus seri satu per satu Kalian lewati hutan Kalian dilajahi alam Di sana kalian pasti menemukan hal yang menarik guys Menemukan sungai-sungai guys Ada salah satu sungai yang populer di sana Warga di sana biasa menyebutnya Air payo paya raman Dan guys Kita bisa sambil menikmati air mancir Yang melewati di bawah jembatan ini guys Berfoto mengabadikan momen Menjadikan kenangan yang selalu diingat Terima kasih telah menonton Beri ingat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton yaaayy wooo wooo ayo 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 kecantan air aman kecepatin air aman larat lagi di air pancur air aman air aman air aman air aman halo guys oke guys jadi kalian tertarik di wisata yang mana guys kalau saya tertarik di wisata yang ini guys air payo ini karena gratis karena mumpung lagi untuh jadi lebih baik mandi disini saja dan juga kita sepuasnya mau mandi mau nyelam gimana pun bentuknya gimana pun caranya tetap gratis guys jadi saya lebih suka wisata ini dan wisata ini jarak yang kita tempuh itu tidak terlalu jauh guys kalau kita dari kota palembang kesini 2 jam kalian bisa kesini guys oh man air disang juga man oke guys itu saja konten kali ini guys jangan lupa untuk tetap saksikan channel youtube saya karena saya akan membuat yang lebih kreatif kreatif lagi guys untuk tahun 2022 ini dan saya mengucapkan happy new year guys selamat tahun baru 2022 guys jangan lupa untuk tetap semangat untuk bekerja untuk tetap ya bekerja untuk tetap menghidupi keluarga kita guys untuk tetap ya mencari sesuatu hal mencari sesuatu nasi mencari apapun itu yang penting halal guys ya oke guys sampai disini dulu guys konten kali ini jangan lupa mandi dan jangan lupa makan dan jangan lupa istirahat guys itu yang paling penting guys dan jangan lupa untuk rare passing dan jangan lupa jangan lupa juga untuk tempat wisata seperti ini ini belum jadi wisata tapi menurut saya sih kalau untuk jadi wisata layak sekali ini karena tempat ini menarik sunganya bisa ada air terdiri seperti itu dan tempat ini kalau untuk eh maka ada yang ingin berjualan sini bisa sih ya karena objeknya cukup nilai unik dan juga pemandangan alam sekitar ini membuat kita sejuk dan tenang guys oleh sebab itu sampai sekian dulu untuk konten kali ini guys saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe share video ini sebanyak mungkin ke teman kalian tangga kalian bapak kalian bahkan saudara kalian oke guys terima kasih ya 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 video-video Pantamehasee